Pemirsa sopir truk yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan maut di Tangerang, Banten. Proses evakuasi yang berlangsung selama 4 jam menyebabkan nyawa 4 korban tidak tertolong. Evakuasi para penumpang mobil yang tertimpan truk pengangkut tanah di Jalan Imam Bonjol, Tangerang, Banten, Kamis kemarin berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan alat berat karena sulitnya proses evakuasi korban di dalam mobil yang tertimbun tanah. Namun naas 4 penumpang minibus tak bisa diselamatkan karena lamanya proses evakuasi yang berlangsung hingga 4 jam. Sementara seorang balita perempuan yang tengah tertidur pula saat kesilakaan berhasil diselamatkan setelah ibu balita berteriak meminta warga menyelamatkan putrinya yang berada di pelukannya. Kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Karawaci menuju Tangerang. Pada saat bersamaan, mobil melaju dari arah berlawanan. Truk oleng karena menghindari angkut dan terjatuh ke kanan sehingga menimpa mobil yang melintas di samping truk. Muatan tanah yang diangkut truk menimbun badan mobil yang tertimpa truk. Sopir truk yang sempat kabur usai kecelakaan telah ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari arah Leggo menuju ke arah kota Tangerang. Dia oleng ke kanan terbalik hingga jatuh menimpa kendaraan Daedatu Sigran. Sopir sudah diamankan. Diamankan, lagi diperiksa di satu analitas unit lakalantas. Mobil taksi online mengangkut empat penumpang yang merupakan satu keluarga warga Cibodas. Sebelum kejadian, mereka dalam perjalanan pergi berbelanja ke Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan apakah benar karena patah as roda truk atau murni karena sopir mengantuk. Tim Liputan ANYUS melaporkan.